Lahirnya POE Kamira berawal dari seorang pengusaha toko kain yang bermerek Flores yang beralamatkan di Jalan Mojopahe No. 188 Mojokerto. Dia bernama Bapak Fendi Haryanto. Entah dari mana ide itu muncul, seorang pedagang kain menjadi pengusaha transportasi angkutan darat. Hal tersebut terwujud pada tahun 1971. Armada bus yang pertamanya memakai Hino BT dan Mercedes-Benz LP 911. Dia pun memberi nama PO busnya sama dengan toko kainnya, yaitu PO Flores. PO Flores ini membuka jalur akap yaitu antar kota antar provinsi untuk trayek Surabaya Solo pulang pergi. Bapak Fendi Haryanto juga mendirikan operator bus antar kota dalam provinsi yaitu PO Surya Agung dengan trayek Malang Surabaya Ponorogo Magetan di Jawa Timur. PO Flores menjadi bus primadona pada saat itu. Tak jarang remaja pada saat itu bangga kalau menaiki bus PO Flores, walau sekarang mereka sudah tua semuanya. PO Flores sangat terkenal dengan kecepatannya sehingga menjadi idola di zamannya. Usahanya berkembang dengan pesat karena kompetitornya tidak terlalu banyak dan arbadahnya pun semakin bertambah. Bahkan banyak pesaing-pesaingnya yang gulung tikar. Pada tahun 1981 muncullah pesaing baru yang tak kalah sengitnya yaitu PO Sumber Kencono. PO Sumber Kencono ini juga sangat terkenal dengan kecepatannya dan menjadi rival abadinya. Untuk rute Surabaya Solo, sering mereka adu mekanik di jalanan demi menunjukkan siapa yang terbaik. Tipikal konsumen bus pada saat itu di Jawa Timur memang lebih memilih bus yang cepat. Oleh karena itu jalanan dijadikan ajang balapan bus dengan sopir yang mempunyai tipikal pembalap seperti Michael Sumaker. Saat berada di puncak kejayaannya pada tahun 1981, PO Flores saat itu membawa rombongan pelajar siswa SMP Katolik Wijaya Jombang hendak menuju Yogyakarta. Bus tersebut telah sampai di kota Solo pada perlintasan kereta api di Purwosari. Yang dikemudikan oleh Bapak Marwan langsung membawanya studi tur ke alam kubur. PO Flores tertabrak kereta api tujuan Jakarta Pasar Senen Solo Balapan dan memakan banyak korban. Kejadian tersebut menjadikan kejadian terburuk sepanjang sejarah perbisan. Akhirnya pemerintahan Jawa Tengah melalui dinas perhubungan melarang PO Flores masuk ke wilayahnya. Membuat PO Flores memperpendek rutenya dari Surabaya ke mantingan perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Setelah kejadian tersebut, PO Flores mulai mengalami masa-masa sulit. Banyak calon penumpang takut menaiki bus PO Flores dan berpindah ke angkutan lain. Di sanalah PO Sumber Kencono menjadi pilihan alternatif para penumpang. Itulah awal dari kejayaan PO Sumber Kencono. Karena tidak ada pesaing balapannya, banyak sopir Sumber Kencono yang ugal-ugalan. Mereka pun disebut sebagai Raja Jalanan, yaitu pembalap dunia akhirat. Tak jarang membawa penumpangnya sampai ke akhirat. Mungkin itu rutenya yang terjauh. Karena sering terjadinya kecelakaan PO Sumber Kencono, Sumber Kencono pun berubah menjadi Sumber Bencono dan juga disebut bus pencabut nyawa. Kembali ke PO Flores, semakin lama penumpangnya semakin sedikit. Bapak Fendi Haryanto berusaha keras untuk lepas dari kesulitan ini. Berkat ilmu jualan kainnya, akhirnya Bapak Fendi Haryanto untuk mensiasati masa-masa sulit ini memutuskan untuk membuat PO baru. Yaitu PO Eka Mira sebagai pengganti PO Flores. Nama Eka Mira diambil dari nama anaknya, yaitu Eka dan Mira. Pada awal beroperasi, PO Eka Mira memiliki rute yang sama dengan pendahulunya. Namun terbagi dua keberangkatan yang berbeda. Bus Eka diberangkatkan dari Surabaya menuju Solo pada pagi sampai sore hari. Sedangkan PO Mira diberangkatkan sebaliknya. Di saat bersamaan, rivalnya PO Sumber Kencono mulai eksis di jalur Surabaya-Jogja. Tidak mau ketinggalan, bak seperti Alphamart dan Indomaret, pada tahun 1990, PO Eka dan Mira membuka rute hingga Jogja. Setelah itu pihak manajemen membeli bus keluaran karuseri Malindo dengan menggunakan mesin Nissan CB. Namun naas, PO Eka Mira kembali mengalami kecelakaan. Dengan truk tanki LPG yang menewaskan sopirnya Bapak Darno. Meskipun begitu, hal tersebut tidak menyurutkan langkah PO Bus Eka Mira untuk tetap melanjutkan ekspansinya ke rute Surabaya-Jogja. Untuk PO Flores, dirubah trayeknya menjadi Surabaya-Ponorogo pulang pergi. Sedangkan untuk PO Surya Agung tetap melayani rute Malang-Surabaya-Madion-Ponorogo-Magetan pulang pergi. Dua tahun kemudian, PO Eka Mira mengganti warnanya dari putih menjadi abu-abu. Di tahun 1992, Bapak Fendi meluncurkan PO baru yang bernama PO Ita. Nama tersebut diambil dari nama anaknya juga. Lengkaplah semuanya nama anaknya dimasukkan ke dalam nama PO Bus, termasuk dengan nama toko kainnya. Ide tersebut mungkin berasal dari merek kain yang dijualnya, yang banyak memakai nama orang sebagai merek dagangnya. Pada tahun 1992 itu juga, pihak manajemen menjual seluruh PO Flores dan PO Surya Agung sebanyak 52 unit ke PO Akas II. Termasuk izin terayak kru dan teknisinya juga ikut terjual. Penjualan tersebut dilakukan untuk peremajaan armadanya. Pada tahun 1993, pihak manajemen mengganti mesin Nissan Diesel CB-nya dengan membeli 27 unit sasis Hino AK-176, yang terdiri dari 25 unit sasis long dan 2 unit sasis pendek. PO Eka dan Mira mendapat masing-masing 10 unit, sedangkan PO Ita hanya mendapat 2 unit. Sementara 5 unit lainnya disiapkan untuk menjadi armada patas. Karena terjadinya krisis ekonomi, pada awal tahun 2000-an, itulah terakhir beroperasinya PO Ita. PO tersebut disuntik mati, tapi tidak dengan ibu Itanya. Di tahun 2007, kelas ekonomi milik Eka dihapus untuk difokuskan ke armada non-ekonomi dengan layanan bus patas dengan jargon bus cepat. Sedangkan armada kelas ekonominya digabungkan ke Mira. Hal ini mempermudahkan calon penumpang untuk bisa membedakan kelas ekonomi dengan kelas non-ekonomi. Pada tahun 2009, pihak manajemen mendatangkan sekitar 100 unit armada barunya yang ber-AC. Untuk peremajaan armadanya. Karena para penumpang tidak hanya mengandalkan kecepatan, tapi lebih mengutamakan kenyamanan. Bersaingan jalur Surabaya-Madion-Solo-Jogja untuk kelas ekonomi kembali ramai. PO Mira bersaing ketat dengan rival abadinya yaitu PO Sumber Kencono. Sedangkan untuk kelas patas, PO Eka bisa dibilang tanpa lawan. PO Eka pun menjadi bus primadona di rutanya. Surabaya-Madion-Solo-Jogja. PO Eka sangat terkenal dengan kecepatan dan kenyamanannya. Di tahun 2015, bahkan seperti film Tom & Jerry, rival abadinya dunia akhirat kembali muncul. Dengan nama barunya yaitu PO Sugeng Rahayu. Yang kembali menjadi kompetitor terbaiknya. PO Eka pun terus berbenah supaya tidak kalah dengan rival abadinya yaitu PO Sugeng Rahayu. Dengan penampilan baru dan unit-unit terbarunya. Kemudian pihak manajemen memunculkan bus barunya lagi dengan sasis Hino RN285 Air Suspension. Lalu PO Eka cepat menambah trik barunya yang lebih panjang lagi. Untuk kelas non-ekonominya. Untuk kelas non-ekonomi ini dilengkapi dengan fasilitas AC, televisi, audio, reclining seat. Dengan konfigurasi tempat duduk 2-2. Total kapasitas 36-40 seat. Berikut bantal, wifi, makan gratis 1 kali, dan toilet. Bus ini melayani rute Surabaya-Madion-Ngawi-Solo-Jogjakarta. Terus Surabaya-Ngawi-Solo-Semarang. Surabaya-Madiun-Ngawi-Solo-Jogjakarta. Magelang-Wonosopo-Bancar Negara. Surabaya-Madiun-Ngawi-Solo-Jogjakarta. Dan Cilacap. Terus Surabaya-Ngawi-Solo-Semarang. Pekalongan Tegal-Cerebon-Bandung. Kalau PO Mira melayani kelas ekonomi AC tarif biasa atau ATB. Bus ini mempunyai fasilitas AC, audio, konfigurasi tempat duduk 2-3. PO Mira ini hanya melayani trayek Surabaya-Jogjakarta saja. PO Eka Mira ini memakai bodi dari berbagai karuseri. Seperti Laksana, Murodadi Prima, Tentrem, dan Adiputro. Kalau yang ATB, PO Mira memakai mesin di depan. Kalau PO Eka non-ekonomi memakai mesin di belakang. Dari sejak dulu sampai sekarang, PO Eka Mira tetap bersaing dengan sumber grup. PO Eka Mira bersaing dengan PO Sumber Selamat di kelas ekonomi. Sedangkan PO Eka bersaing dengan Sugeng Rahayu di kelas patas. Melanjutkan rival pendahulunya yaitu PO Flores dengan PO Sumber Kencono. Yang merupakan rival abadinya dunia akhirat. Persaingan rivalitas Sugeng Rahayu dengan Eka Mira memang cukup panas sampai kru kedua kubu ikut-ikutan panas. Seperti tak pernah damai kayak perang Rusia dan Ukraina. Setelah banyak insiden kecelakaan yang melibatkan kedua bus tersebut. Puncaknya di tahun 2018 dan 2019. Pihak manajemen Eka Mira membuat aturan ketat untuk para sopir. Dengan memasang GPS dan alarm kecepatan tidak boleh melewati 90 km per jam. Tapi speed limited yang diberikan tidak mengurangi ketepatan waktu. Aturan yang diberikan oleh pihak manajemen hanya untuk memberikan rasa nyaman kepada para penumpang. Saat ini PO Eka Mira juga bergerak di divisi pariwisata. Dengan memakai karuseri Moroda di Prima dan Jet Bus 3. Keluaran Adiputro. PO Eka Mira pada saat ini mempunyai armada lebih dari 300 unit dengan 800 awak bus. PO Eka Mira ini juga memberikan servis potongan harga kepada para pelanggannya yang telah memegang kartu pelanggan. Sekarang PO Eka Mira telah dikelola dengan cara profesional dan lebih mengutamakan keselamatan penumpang. Untuk pembelian tiketnya juga bisa didapatkan secara online. PO Eka Mira ini berada di bawah naungan PT Eka Mira Prima Sentosa. Yang berkantor pusat di Jalan Bayangkara No. 63 Mojo Kerto. Sedangkan poolnya berada di Jalan Raya Gilang No. 10 Taman Sidoarjo. Demikianlah kisah sejarah berdirinya PO Eka Mira. Nantikalah kisah menarik lainnya di channel Youtube Tomi Tetsuya. Jangan lupa bantu subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.